Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Kamaludin sebagai tersangka perantara suap, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar. Kamaludin diperiksa terkait kasus suap, pembahasan uji materi Undang-Undang No. 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Dengan mengenakan seragam oranya, Kamaludin tiba di gedung KPK sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. KPK menilai Kamaludin sangat berperan dalam membantu pengembangan penyidikan kasus tersebut. Kamaludin merupakan perantara suap, ia menyampaikan suap Basuki kepada Patrialis Akbar. KPK menduga Patrialis menerima uang suap sebesar 20 ribu dolar Amerika Serikat dan 200 ribu dolar Singapura terkait uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Basuki. Suap diduga diberikan kepada Patrialis Akbar selaku Hakim MK agar mengabulkan uji materi itu di MK. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa funded! seомao! susit dengan maupunете! parti ng doubts! hai! tay mitä ini 4 ay